SMA N4 Kota Bekasi menggelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun pertama yang mengusung tema kearifan lokal dan kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek untuk menguatkan para siswa dalam kompetensi dan karakter belajar berwirausaha. SMA Negeri Empat Kota Bekasi menjadi contoh proyek utama dalam pengajaran dengan mengasah bakat dan kemampuan dalam mengenal budaya kearifan lokal dan bidang kewirausahaan yang menghasilkan karya berupa pagelaran seni tradisi budaya Bekasi dan beberapa stand pameran. Proyek ini dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan dan disepakati oleh guru pengajar. Kepala Sekolah SMA N4 Kota Bekasi yang juga menanggung jawab proyek acara yang dilakukan para siswa, Rustis Tiarti mengatakan, kedepannya hasil karya siswa diharapkan menjadi target pasar global. Sangat mengapresiasi sekali keberhasilan kegiatan panen karya di SMA Negeri Empat Bekasi ini yang tentunya acara ini dapat mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kearifan lokal budaya di Indonesia ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada orang tua murid dan para guru SMA Negeri Empat Bekasi. Semoga dengan adanya acara ini, murid dan seluruh siswa di SMA Negeri Empat Bekasi ini dapat menjunjung tinggi kearifan lokal dan budaya di negara Indonesia ini. Sementara itu, salah seorang siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut, Nuri Uswatun Hasanah, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menambah wawasan, juga dapat menyalurkan bakat. Mudah-mudahan dengan tampilnya anak-anak mengeksplor profil pelajar Pancasila ini menjadikan mutu SMA Empat Bekasi dan terutama mutu lulusan ke depan benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila yang menuninya. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dengan studi literatur, konsultasi dengan fasilitator dan guru pendamping, serta observasi lapangan. Kegiatan ditutup dengan panen karya dan disaksikan oleh Kepala KCD Wilayah 3, Sekdis Pariwisata Kota Bekasi, dan para siswa serta komite sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arya Ridwanusantara TV melaporkan.